Intro Pagi semuanya, welcome to my channel Dan tahun ini aku bakal nge-vlog selama Chinese New Year Jadi aku bakal tunjukin ke kalian persiapan aku apa aja Karena hari ini tuh sudah hamin satu sebelum Chinese New Year Jadi malam bakal ada reunion dinner Dan hari ini bakal sibuk karena aku baru mau siapin semuanya hari ini So ikuti aja vlog kali ini karena bakal seru banget By the way, aku juga barusan ngubah posisi office aku Jadi aku bakal tunjukin ke kalian sekarang seperti apa Karena nanti siang bakal ada tukang yang ke rumah pasang-pasang lemari yang aku baru beli dan yang lain Jadi nanti aku akan tunjukin hasil finishnya Dulunya rak ini tuh posisinya disini Tapi aku ganti kesana Lalu dulu tuh di bagian sini ada sofa Dan disini aku baru masukin piano aku Lalu sofanya sudah aku pindahin ke bagian sini Jadinya kayaknya lebih estetik deh Dan di depannya itu ada baju-baju aku Ada dry box kamera, ada semua peralatan Dan ini tuh beneran kayak gudang mini Dan merantakan banget Jadi ntar lemari barunya akan aku taruh disini Aiden Aiden, tomorrow is kong si fa chai lho Aiden harus happy ya Oke? Promise? Promise to be happy? I love you Do you love me? Yes or no? Yes, I love you too ya What are you drinking? Is that a coffee? Is that a tea? Is that a susu? Is that a milo? Why are you laughing? I'm funny I'm funny, am I? Yeah You're funny Yes, I'm funny Okay, we are both funny, okay? Hmm Hahaha Sementara ruangannya jadi seperti ini Lalu ini adalah lemari baru aku Dan semua peralatan ada di dalam Ini ada sebagian baju aku simpan di sini Ini barang-barang miscellaneous Ini semua kabel dan peralatan kamera Dan yang ketiga adalah kotak-kotak kamera Ini adalah lemari barunya Lalu sampingnya ada sofa Tapi ntar lukisannya bakal aku pindahin ke tengah Di sisi samping ini adalah cermin besar aku Ini aku beli gede banget Lebarnya 1 meter, tingginya 2 meter gitu Jadi ini bakal bagus untuk aku kayak show my OOTD Memang Mami lagi mau pergi facial dulu Aiden Aiden sama Sioe sama Ama ke Mega Mall dulu ya Aiden main time zone oke? Ya God is so good God is so good God is so good God is so good It's so good To us You are so good at singing It's so good to me It's so good to me Good to me Yuk, jalan jalan You don't want to go time zone with Amma You don't want to eat ice cream So you want to come with me Nanti you don't bother lho Are you sure you want to come with me? Promise no crime But you have to sit alone 1 jam 1 hour Are you sure? No, I'm going to Mega Mall No, no, no Can you hold this and bring it up? Okay, let's go to the top Let's go to the top of the top of the top of the bottom Yes Let's go to the top of the top of the top of the top of the top Get in touch Lots of blood Sounds for the drop Yes Life is a winding road No telling where it goes oh mami tangkang right here okay biasanya Aiden tuh mau aja ditinggal cuman hari ini entah kenapa dia gak mau apa yang mau ini ternyata ini ternyata ada yang di hospital tapi bagaimana dia mau ini ternyata ini ternyata tapi hari ini hari ini jadi Hey, 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 don't, don't touch. Hey, hey, don't, please. Hey, I'm going downstairs. Want to check who? Okay. I'm going downstairs. Okay, bye. Set treatment, dah liat dong, langsung glowing dan cerah. Ini nggak pake makeup lho, ini cuma habis treatment. Terus juga nggak ada merah-merah gitu. My favorite treatment ini namanya diamond peel. Jadi dia tuh fungsinya lebih ke ngangkat sel kulit mati, bikin kulit lebih halus, mulus, cerah, dan makeup lebih netvel. So, ya. So, ya. Oke, jadi sekarang waktunya kita akan bungkus ampau. Kita tuh setiap imlek pasti bagi-bagi ampau. Jadi, orang yang sudah menikah akan kasih ampau ke anak-anak kecil dan juga orang-orang yang belum menikah. Jadi, walaupun kalian sudah mungkin 40-an tahun, tapi belum menikah, tetap bisa terima ampau. Bagi kita yang sudah menikah, kita akan bagi berkat. Dan ampau tuh tadi aku search Google, artinya kayak memberi keberuntungan atau semangat gitu. Jadi, kita tuh kasih ampau seperti kita kasih berkat ke orang-orang. Oke, baby. Kamu tahu nggak tahun ini kita tahun keberapa kasih ampau? Tahun ini tahun ke-7. Ya, wrong. Tahun ini tahun ke-8. 8. Gila ya, aku baru 25 tahun, tapi sudah 8 tahun bagi ampau. Kenapa 8 tuh nomor ini? Karena 8 itu namanya pa. Pa. Jadi, itu bunyinya seperti fa. Fa itu kayak makmur. 8 itu bagus. Jadi, jangan heran kalau teman-teman, kalau dapat ampau kok ada banyak 8-nya. Nggak lah, jarang kok. Kalau di Singapura sih kayak terima 8 dolar, gitu-gitu-gitu. Oke, oke. 88 dolar, gitu. Oke, jadi kita udah siapin uangnya. Aku mau foto untuk thumbnail dulu, babe. Come, let's take this one. Oke, jadi dalam bagi ampau tuh, biasanya kita ada bagi kategori. Jadi, tidak semua ampau isinya sama. Biasanya, level 1 atau tertinggi itu kepada orang tua. Jadi, kita yang sudah menikah akan kasih porsi yang lebih besar kepada orang tua sebagai tanda terima kasih dan juga, ya, sebagai wujud dari berbakti kepada orang tua. Jadi, kita mau kasih mama dan mami dan daddy berapa? Oke? Ding! Jadi, setelah orang tua, biasanya tuh ada level lagi gitu. Mungkin kayak our sibling, kayak saudara kandung, biasanya kita kasihnya juga lumayan banyak. Nah, setelah saudara kandung, barulah ke mungkin keponakan paling deket atau saudara kita yang benar-benar deket atau teman-teman baik kita. Pokoknya orang-orang deket yang pengen kita kasih lebih. Lalu, yang level terendah adalah strangers. Karena kadang kita tuh bisa aja ketemu orang kita nggak kenal, tapi kita masih kasih ampau. Boleh ya? Tapi sebenarnya, ampau itu beneran terserah. Ya, kalau misalnya kita lagi dapat berkat, kita pengen kasih strangers uang lebih ya, itu oke, itu nggak ada rules-nya. Nanti kita pesen go food, terus kasih kita mas. Oh ya, boleh. Kita can try. Angpau ya? Dan biasanya, kalau kasih angpau itu lebih enak dilihat dan sopan kalau uangnya baru. Baru. Kayaknya orang suka tukar uang baru di bank, pas imlek. Sebelum kita menikah, angpau terbesar yang pernah kamu terima, berapa angkanya? Kalau bukan dari orang tua ya? Ya, terserah bisa dari orang tua, bisa dari orang tua. Mungkin, I don't know, 100 dollar? I don't know. 100 dollar? Mungkin 100 dollar sih. Bagaimana dengan kamu? Saya? Mau tahu siapa yang paling besar yang pernah aku dapat sebelum nikah? Itu ibu kamu! Oh ya? Iya. Oh ya? Oh ya? Sebelum kita menikah? Sebelum menikah. Oh oke. Itu yang terbesar ya? Kalau kalian berapa bisa komen di bawah ya, angpau terbesar yang pernah kalian terima seumur hidup. Just for fun. Yeah. I have a surprise for you. I need you to close your eyes. Okay. Now, open your eyes. Ta-da! We are the same. You see? Hi guys! Okay, kita turun yuk. Yuk. Okay, Iyi ama and Xiaoyi our new pajamas, okay? Yeah. Okay, let's go. Okay, Mami buka pintu. Ada? Ayo, 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 Ayo Ayo, Like that. Fahr Avant, that's all like. Yes, Sineni kuih le Echo Si, Sinen Coffee Yaaay! Sinenkual lerùlulul la ya. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aiden cuci rambut, gosok gigi, dan mandi Sama papa atau mami? Mami Kenapa? Papa bu Bu? Oke Let's go Okay Aku udah selesai makeup This is my makeup for today Very simple sih menurut aku Cuman masalahnya sekarang adalah aku gak harus pakai baju apa Karena aku belum siapin Aiden Aiden Okay Can you choose clothes for me? Okay Which one should I wear? How about Green Green? You want us to look like Christmas tree? Yes Apa yang kamu pakai ini? Okay Like me? Yes Okay Okay Mami pakai baju dulu Aduh berat I see you We are all the same Jadi atasannya aku pakai ini Bawahannya aku lagi bingung kalau pakai yang pink ini Apa aku terlalu Terlalu kongsi-kongsi Tapi kayaknya sih cocok-cocok aja sih ya It's okay lah ya Ini hari pertama Aduh iya I see you Aduh iya I see you Aduh iya Aduh iya Aduh iya Buong apa? Aduh iya Heheheee Beang thank you Thank you You are like I see you I see you Yeah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini untuk kamu! Kamu ingin ini, kan? Wow! Ini apa? Ini dia! Cokce! Cokce! Apakah itu cari warna atau warna? Kita kembali di rumah sekarang, dan ini ada lagi bobo Terus tadi aku udah ke rumah saudara, 3 atau 4 gitu Halo, itu adalah vlog untuk Chinese New Year tahun ini Saya harap kalian menikmati! Ta-da! And see you next time! Bye!